Shalom, terpujilah nama Tuhan pagi ini kita kembali dengan tubuh sehat mau menghampiri Tuhan memulai hari yang baru dengan penuh syukur kepada Tuhan tahukah saudara bahwa kekuatan sebuah perisai itu membawa keuntungan yang besar apalagi kalau kita menjadikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan perisai kita kita tidak perlu punya modal yang besar tapi punya keberuntungan yang besar karena kuasa si Ibris hanya dapat dikalahkan dengan nama Yesus nama Yesus sebagai penting pertahanan kita, perisai iman kita biar kita terus jadikan Tuhan di atas segala-galanya setiap kita pasti mengalami kemenangan atas sakit penyakit, cobaan, perkara apapun juga dalam rumah tangga Tuhan sanggup memberikan kita selalu hidup dalam kemenangan saya ajak kita memuji Tuhan, kita mulai hari kita untuk mempersilahkan Tuhan dan bertata di atas puji-pujian mari kita nyanyikan pujian ini engkaulah perisai ku engkaulah perisai ku sangat pada hidup menepaku janjimu di dalam ku pulihkan jiwaku pulihkan jiwaku ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau memberikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus karena Yesus selalu merupakan hidup ku sama-sama kita ketatakan engkaulah perisai ku sangat pada hidup menepaku imanmu di dalam ku imanmu di dalam ku menangkan jiwaku ku kan bertahan dalam beka dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak terbuka sampai kapanpun siWell ku berikan sampai kapanpun tak terbuka Terdoyakan karena Yesus selalu merupakan hidupku. Biaran namamu Tuhan dan mencet jalanku. Pimpin kami di setiap waktumu. Besar sentiamu Tuhan. Akulah kanyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Biaran namamu Tuhan dan mencet jalanku. Pimpin kami di setiap waktumu. Biaran namamu Tuhan dan mencet jalanku. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur padamu. 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 Kami bersyukur dan bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kami kenal dan mau mati untuk kami. Sehingga kami yang berdosa. Dapat pengampunan. Dapat keselamatan. Dapat caminan. Untuk terus menang atas kuasa Iblis. Sesungguhnya engkau lah perisai kami. Engkau lah kota benteng kami. Pertahanan kami. Kami sungguh bersyukur. Karena dalam namamu ada kuasa. Engkau menang atas segala kematian. Engkau menang atas kuasa maut. Sehingga kami juga dapat kunci kemenangan. Saat memanggil namamu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan. Kesempatan ini untuk memanggil namamu. Di tengah pada di saat apapun juga. Sehingga kami bisa berkemanakan. Iblis gemetan dan takut. Lalu pergi tinggalkan setiap kehidupan kami. Membawa semua antek-anteknya. Membawa semua kesusahan yang telah ditimpahkan. Dan engkau menggantikan kutub. Itu menjadi berkat atas setiap kehidupan kami. Yang terus mau berlindung di dalam nama Yesus. Yang penuh keajaiban. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Engkau telah berikan kami kekuatan. Untuk bisa kembali bangun dengan tuku sehat. Mau mengucap syukur atas segala kebaikanmu. Tolong sepanjang hari ini engkau beracara. Engkau memimpi. Engkau memberikan kami kesehatan yang prima. Kekuatan. Kesempatan untuk terus muliakan Tuhan. Dalam segala gerik-gerik kami. Biar setiap aktivitas apapun yang kami lakukan. Semua kembali untuk hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang berproduktif. Buat semuanya berhasil. Tidak ada satupun yang tertahan. Semua laku terjual. Bahkan mereka yang sedang sakit. Stress. Depresi bipolar. Ataupun autisteroid. Parkinson. Kami usir semua sakitnya. Dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Bebaskan semua mereka. Yang ada di dalam kesulitan keuangan. Kesulitan pekerjaan. Kesulitan karena Corona. Tuhan jama dan berikan kesembuhan. Kesembuhan atas segala perkumulannya. Bahkan yang sakit karena cancer. Karena stroke. Karena apapun bentuk lainnya. Yang ada dalam organ tubuhnya. Jama dan buat normal. Termasuk yang asma, diabetes, kolesterol, darah tinggi. Yang alergi Tuhan sembuhkan. Hancurkan semua sakitnya. Taruh tangan sudah tempat yang sakit kami. Usir semua sakit penyakit. Dalam nama Yesus. Baik yang mengganggu tulang, lutut. Bahkan juga siku di tangan kami. Usir semua sakitnya. Dalam nama Yesus pergi tinggalkan. Oh Tuhan yang ramun mata. Bahkan yang sakit. Macam-macam di dalam matanya. Tuhan jama dan beri sembuh. Buat jadi terang di dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih. Kemurahanmu begitu besar. Bantu mereka yang berada di dalam kesulitan. Usaha pekerjaan rumah tangganya. Berikan kedamaian. Berikan keberhasilan. Berikan kemampuan. Hikmat Allah mengatasi segala perkara. Sehingga solusi yang terbaik. Segera bisa tercipta. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Indonesia Australia. Bahkan di semua kota-kota. Desa-desa. Ujung-ujung bumi. Berikan damai sejahtera. Memimpin. Setiap para pemimpin. Berikan rotak. Berikan kemampuan. Ambil keputusan. Membuat undang-undang dan melakukannya. Bahkan semua undang-undang. yang masih sedang ber. Yang sedang masih antri. Supaya Tuhan tolong. Semuanya bisa dapat terselesaikan. Nama Tuhan dipermulihakan. Sehingga semua hal-hal yang menakjubkan. Bisa dapat terlaksana. Untuk kemajuan negara kami. Indonesia. Tuhan sampai di ujung-ujung bumi. Bisa terus dapat mendengarkan. Injil keselamatan yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus. Berkati Tuhan. Supaya setiap kami. Dapat dengan bebas. Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Menerima Yesus dalam hati kami. Dan mengucapkan Yesus sebagai Tuhan. Yang sudah mati. Dan bangkit bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang berurusan. Dengan perkantoran. Memberikan fasilitas ofisir yang baik. Yang mau bekerja. Yang mau melaksanakan tugas. Sampai tuntas. Baik untuk pembebasan tanah. Yang di Samarinda. Dan Kalimantan. Tuhan tolong berikan orang-orang. Yang berani bayar harganya. Berani menyelesaikan tugas-tugas. Surat-suratnya. Sehingga semua dapat terlaksana. Terjual. Dan Tuhan kirim pembeli yang baik. Kami berdoa untuk semua tanah-tanah. Yang mau dijual. Oleh anak-anakmu. Bahkan rumahnya yang mau dijual. Tokonya yang mau dijual. Supaya Tuhan sediakan pembeli yang baik. Cara mau ajak. Mengadakan apa yang tidak mungkin. Jadi mungkin. Bahkan mereka yang masih terlilik. Dengan hutang-hutang baik. Yang menghutangi maupun yang dihutangi. Tuhan tolong berikan cara. Untuk mengambil konsolusi. Sehingga semua bebas dari hutang-hutang. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Berkati kehidupan anak-anakmu. Yang masih terikat dengan rokok. Minuman keras. Narkobat. Menterahkan semua perkawin-perkawin yang merusak imannya. Tuhan tolong. Berikan kemampuan untuk tetap on fire. Menyerang musuh-musuh rohani. Dengan perisai kekuatan dalam Yesus Kristus. Sehingga semua berkemenangan. Dan tidak ada satupun yang tinggal di dalam kesuaman. Terpucilah namamu. Engkau kekuatan kami. Kebanggaan kami. Kemuliaan kami. Kami taruh hidup kami. Sebagai persembahan yang hidup kudus. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Amen. Tuhan memberkati.